Intro Oke assalamualaikum teman-teman semuanya Gimana kabarnya teman-teman Kita akan coba lanjutkan pembahasan di pemrograman Java Dan untuk video kali ini kita akan coba melakukan perhitungan terhadap studi kasus diskon Dari harga yang kita punya teman-teman Kita nanti akan coba berikan diskon sekian persen Dan kita akan mendapatkan harga yang harus kita bayarkan setelah mendapatkan diskon Dan jangan lupa kita nanti juga akan mencoba Untuk memanfaatkan metod atau prosedur dan fungsi ya teman-teman Dalam penerapan dari perhitungan diskonnya Bagaimana penerapannya dan bagaimana nanti skrip kodenya So langsung simak aja videonya sampai selesai Intro Oke teman-teman Disini saya sudah punya satu proyek baru Disini saya memanfaatkan IDE Apache NetBean Kalau kalian memanfaatkan IDE yang lain silahkan teman-teman Nanti untuk fitur-fiturnya silahkan kalian sesuaikan Langkah awal kita harus tahu rumusnya dari perhitungan diskon teman-teman Kalau kita ingin menghitung dari diskon suatu harga Berarti kan kita harus punya beberapa variable nih teman-teman Yang pertama Saya akan coba punya sebuah variable dengan tipe data double Namanya yang pertama adalah harga Ya jadi ini harga awal Kita nanti mau belanja harganya itu berapa Misal saya belanja harganya 100 ribu Kalau dapat diskon 10% Nah berarti kita harus punya variable yang namanya diskon Nah setelah itu Kita harus punya diskonnya itu dari semisal nih Diskonnya 10% Nah 10% dari harga yang harus kita bayar itu berapa Berarti kita harus punya sebuah variable untuk menyimpan hasil prosentase Dari diskon terhadap harga Nah disini saya akan pakai variable namanya X Mungkin ini dulu Nanti untuk harga akhirnya kita gunakan variable yang ada ini Terus kita gunakan operator penugasan teman-teman Misal nih Disini saya inisialkan kalau variable harga Itu nilainya adalah 100 ribu Kita akan belanja harganya 100 ribu Ternyata di toko itu ada diskon Dan diskonnya itu 10% teman-teman Jadi kita mau belanja 100 ribu Eh ternyata dapat diskon 10% Berarti berapa nih teman-teman uang yang harus kita keluarkan Untuk membayar barang belanjaan kita Yang awalnya 100 ribu 10% dari 100 ribu itu berapa Nah disini kita harus menyimpan dulu variable X 10% dari 100 ribu 100 ribu Kita kalikan dengan 10% Nah 10% berarti disitu adalah diskon Dibagi dengan 100 Diskonnya ini nilainya 10 100 ini adalah pembaginya atau prosentasenya Nah 100 ribu ini kita nggak boleh nulis seperti ini teman-teman Kita sudah punya variable harga Ya jadi sewaktu-waktu harganya ini berubah Kita tetap bisa tahu hasil dari prosentasenya terhadap harga yang harga awal Kalau kita sudah mendapatkan nilai dari diskonnya Baru nanti kita gunakan untuk memproses berapa uang yang harus kita bayar Sekarang kita pastikan dulu Apakah perhitungan kita sudah beres Kita coba tampilkan si X X itu berapa nilainya Nah disini X nilainya adalah 10 ribu 10 ribu ini adalah hasil 10% dari 100 ribu 100 ribu kita kalikan dengan 10% itu hasilnya adalah 10 ribu Nah berarti harga akhir atau uang yang harus kita keluarkan untuk membayar belanjaan kita Itu adalah 100 ribu dikurangi dengan hasil X ini Dikurangi dengan 10 ribu Harusnya disini nanti nilainya adalah 90 ribu Jadi harga min Kita gunakan operator penugasan Harga awal itu kita akan kurangkan dengan si variable X Atau hasil dari prosentase dari diskon terhadap harga awal Sehingga kalau disini kita tampilkan Harusnya si variable harga Kalau kita tampilkan Harusnya dia memiliki nilai 90 ribu Nah disini benar ya teman-teman 10-90 ribu ya Awalnya kita harus membayar 100 ribu Karena dapat 10% Kita harga yang harus kita bayar Dipotong 10 ribu Sehingga kita harus membayar senilai 90 ribu Gitu ya teman-teman Coba sekarang harganya kita ubah Ternyata harusnya kita membayar 500 ribu Ternyata dapat berdiskon 10% Sehingga kalau disini kita jalankan Dia tinggal harus membayar 450 ribu Diskonnya 50 ribu teman-teman disini Diskonnya 50 ribu Harga awalnya 500 ribu Yang harus kita bayar 500 ribu Kita kurangi dengan 50 ribu Sehingga kita tinggal membayar 450 ribu Ini perhitungan dari diskon sudah beres Nah tinggal sekarang kita akan memanfaatkan Prosedur dan fungsi Dalam membuat program perhitungan diskon ini Berarti untuk prosesnya ini nanti Kita akan lempar ke function Sehingga tidak ada perhitungan di public static void main Nah sekarang saya akan coba buat sebuah metode Berupa function Yang kita akan gunakan untuk menampung rumus Dari perhitungan diskon ini Di dalamnya main Di luarnya public static void main Saya akan buat sebuah function Public static Tipu datanya kita gunakan double Dan nama variable yang kita gunakan untuk function Functionnya disini adalah hitung diskon Dan disini kita akan punya sebuah parameter ya Parameter yang pertama disini kita perlu yang namanya harga Tipe datanya juga double Yang kedua disini saya punya yang namanya diskon Nah disini coba kita lebarkan teman-teman Biar kelihatan semua Atau ini nama functionnya kita ubah jadi H diskon gitu aja Biar tidak panjang-panjang H itu hitung diskon Ya diskon Berarti hitung diskon Oke seperti ini Nah di dalam sini Saya akan coba buat Sebuah variable Namanya adalah X Dia adalah perhitungan dari Hasil diskonnya Jadi nilai dari diskonnya itu berapa Jadi perhitungan yang ada disini Kita akan masukkan ke dalam function Kita cut Untuk rumusnya Dan untuk X nya kita hapus Terus kita masukkan ke dalam functionnya Kalau sudah disini kita buat sebuah variable Yang namanya itu adalah Hasil Hasil itu Dia nilainya adalah si variable harga Kita kurangi dengan si X Sehingga disini kita akan return Atau kita kembalikan nilai dari si hasil Nah kalau disini kita coba tampilkan teman-teman Kita hapus dulu Dan disini kita coba tampilkan Untuk si function H diskon ya Kita coba tampilkan H diskon Dan parameternya kita coba panggil Dari harga Dan juga diskon Kalau ini kita jalankan Dia akan menampilkan Harganya adalah 450 ribu Kalau disini harga kita ubah nih Kita belanja nilainya 400 ribu ya 10% dari 400 ribu Harusnya adalah 40 ribu Sehingga kalau kita jalankan Dia harusnya menampilkan 360 ribu Karena 400 ribu Kita kurangi 40 ribu diskonnya Menjadi 360 ribu Kalau kita jalankan Dia hasilnya seperti ini teman-teman Oke perhitungannya udah beres ya teman-teman Berarti sudah bisa kita gunakan prosedur dan fungsi Untuk membuat program menghitung diskonnya Coba kita buat penampilannya teman-teman Saya akan buat sebuah prosedur Namanya tampil diskon ya Disini saya buat public Static Karena dia adalah prosedur Maka kita buat yang namanya void Namanya adalah T diskon Saya tetap perlu parameter Parameter yang pertama disini kita punya harga Yang kedua saya punya yang namanya diskon Nah disini saya akan tampilkan teman-teman Harga Barang Atau saya pakai titik 2 aja Nah disini harga barangnya kita kasih rp teman-teman Biar keren Kayak dikasir-kasir beneran Baru kita tampilkan harga Terus disini kita tampilkan diskonnya Ya kita rapikan aja Menggunakan spasi ya Sebenarnya pakai double escape sequence Bisa juga teman-teman Yang menggunakan backslice t itu loh teman-teman Kan bisa Tapi gini dulu aja Diskonnya disini kita tampilkan Untuk si variable diskon Dan kita tampilkan Disini kasih persen Terus disini saya tampilkan lagi Kita kasih Garis seperti ini Terus dibawahnya sini Bentar saya scroll Total bayar Nah disini total bayarnya Harus kita tampilkan si function Hitung diskon tadi teman-teman Berarti disini hdiskon Terus untuk parameternya Yang pertama adalah harga Yang kedua adalah diskon Oke Coba kita geser Oke kalau sudah disini di bawah Kita tinggal panggil untuk methodnya aja Kita gak usah panggil functionnya Jadi untuk tdiskon Kita panggil disini Dan parameternya kita isi Yang pertama adalah harga Yang kedua itu adalah diskonnya Kalau kita jalankan Sekarang dia menampilkan seperti ini Harga barunya disini adalah 400 ribu Kita mendapatkan diskon 10% Total bayarnya adalah 360 ribu Keren ya teman-teman Oke Tapi disini ada minusnya Jadi minusnya disini untuk Angkanya Kita belum bisa menampilkan Sesuai dengan format angka Nanti kita akan belajar Gimana caranya Format angkanya ini Kalau 400 ribu ya 400 ada titik 000 Nah nanti kita akan coba Bahas lebih lanjut Gimana cara buat nominal Seperti itu ya teman-teman Sekarang sementara gini dulu Yang penting kita proses Algoritma dalam mencari Hasil dari perhitungan Udah paham Coba kita ubah angkanya Disini 400 ribu Kita ubah jadi 300 ribu ya Berarti diskonnya 30 ribu teman-teman Kalau 300 ribu 10%nya itu 30 ribu Total yang harus dibayar Harusnya 300 ribu Dikurangi dengan 30 ribu Harusnya 270 ribu ya teman-teman Nah disini seperti ini Diskonnya 10% Harga barangnya 300 ribu Total barangnya 270 ribu Coba diskonnya kita ubah Menjadi 5% ya Oke 300 ribu kita dapat diskon 5% Berapa yang harus dibayar Yang harus dibayar adalah 285 ribu Bener gaknya silahkan kalian hitung Teman-teman Rumusnya yang jelas seperti ini Kita cari diskonnya itu berapa dulu Dari persentase itu ya Dari persentase Kita cari 5% dari 300 ribu itu berapa Baru nanti 300 ribu Kita kurangi dengan hasil dari prosentasenya tadi Dapatlah total bayarnya Oke ini saya rapikan dikit Gimana? Kita lanjut dulu ya teman-teman Kita coba manfaatkan fitur inputan keyboard Jadi untuk harganya ini Kita akan coba Inputkan menggunakan inputan keyboard Menggunakan fitur dari sistem Dot in ya Dari si library scanner Sekarang saya akan coba import Library scanner letaknya itu ada di java Terus untuk Packagenya itu namanya util Dan untuk librarynya Namanya adalah scanner Si scanner ini Harus kita deklarasikan Di public static void mine Ya sekarang kita masuk Di public static void mine Saya akan deklarasikan si scanner Saya kasih identifier Namanya masuk Itu adalah New scanner Dan di parameternya Dia adalah System dot in Oke sekarang harga Kita gak perlu Mendeklarasikan angkanya Seperti ini Sekarang disini Kita akan coba Memberikan penampilan Teman-teman Masukkan Atau harga gitu ya Atau input harga Oke Terus disini Lernya saya hapus Teman-teman biar kita inputnya Disampingnya tulisan input harga Terus di bawahnya sini Kita masukkan Si variable harga Itu adalah masuk Karena kita Menginputkan angkanya itu Double Tipe datanya Berarti Dot next Double Oke Coba kita jalankan dulu Teman-teman Atau di bawahnya sini Kita kasih pembatas ya Sama kayak ini Ini kita copy aja Kita paste Di bawahnya sini Coba kita jalankan Input harga Misal harganya 20.000 Oke Harga barangnya 20.000 Dapat diskon 5% Ya berarti Total bayarnya disini Adalah 19.000 Teman-teman Coba kita punya Input harga Harganya 60.000 Harga barangnya 60.000 Dapat diskon 5% Total bayarnya 57.000 Gitu ya teman-teman Oke Sekarang kita akan coba Sudi kasus yang agak mikir dikit Teman-teman Misal kita punya Dua kondisi Jika kita beli barang Itu di bawahnya 100.000 Kita gak dapet diskon Kalau kita beli barang Di atasnya 100.000 Kita dapet diskon 10% Tapi kalau kita beli Di atasnya 500.000 Kita akan dapet Diskon 15% Ya berarti disini Diskon Kita gak perlu Mendeklarasikan Oke Kita akan buat If teman-teman disini Saya scroll dikit ya Jika Kita membeli barang Yang harganya itu Lebih dari Atau sama dengan Atau lebih dari aja ya Kalau 100.000 Berarti dia gak ikut Tapi kalau lebih dari 100.000 Dia dapet diskon Harga lebih dari 100.000 Maka Dapet diskon Diskonnya 10% Tapi Kalau kita Membeli barang Yang harganya itu Lebih dari 500.000 Maka disini Diskonnya Adalah 15% Selain itu Kalau ternyata Kita gak membeli Barang Lebih dari 100.000 Dan tidak membeli 500.000 Maka Diskon Itu adalah 0% Gitu ya teman-teman Nah disini ada error Apa ini errornya Oh iya Disini harganya Dia gak belum bisa Belum bisa diberikan kondisi Karena belum ada nilainya Berarti disini Untuk Penginputan dari Variable harga Kita taruh di atasnya If Kita cut Kita masuk ke Di atasnya If Oke errornya sudah hilang Tapi kayaknya ini Akan saya balik dulu Teman-teman Jadi angka yang besar Kita taruh di atas Yang kecil Kita taruh bawah Jadi jika harga itu Lebih dari 500.000 Saya taruh di atas ini Dia akan cek yang Paling besar dulu Ya Oh enggak Harganya itu Ternyata Belinya gak sampai 500.000 Kalau 500.000 Ke atas Berarti dia dapat Disken 15% Kalau cuma Lebih dari 100.000 Dia dapat Diskon 10% Oke Sekarang coba Kita jalankan Semisal Saya beli Barang Harganya itu Cuma 10.000 Ya berarti dia Gak dapat Diskon dong Teman-teman Disini Diskonnya 0% Total Bayarnya Dia tetap 10.000 Saya mau beli Barang Harganya itu 100.000 Ya harusnya Dia 100.000 Gak dapat Diskon Karena yang dapat Diskon itu Lebih dari 100.000 Diskonnya tetap 0% Misal nih Saya beli Barang Harganya itu 110.000 Berarti dia Dapat Diskon 10% Nah disini Dapat Diskon 10% Total Bayarnya Tinggal 99.000 Coba lagi Teman-teman Saya beli Barang Harganya itu 500.000 Ya dia Tetap dapat Diskon Tapi Diskonnya Masih 10% Soalnya Nilainya Masih Lebih dari 100.000 Tapi Belum Lebih dari 500.000 Dia sama Dengan 500.000 Sehingga Diskon 10% Total Yang harus Dibayar Adalah 450.000 Diskon 10% Dari 500.000 Itu Adalah 50.000 Lanjut Saya beli Barang Harganya itu 1.000.000 Berarti Kita lebih Dari 500.000 Kondisinya Dia masuk Ke Diskon 15% Disini Diskonnya 15% Total Yang harus Dibayar Adalah 850.000 Oke, sekali lagi teman-teman, kita beli barang nih, ternyata harganya cuma Rp2.500.000, berarti dia nggak dapat diskon, diskonnya 0%, total bayarnya adalah Rp2.500.000, oke, mungkin itu teman-teman pembahasan kita, pemanfaatan proses dur dan fungsi, kita sudah membuat program untuk menghitung diskon dari pembelian barang ya, dan kita juga memanfaatkan pengkondisian, terus menggunakan inputan keyboard, jadi kita kombinasikan lah apa yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, So, mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat teman-teman, tetap saksikan video-video selanjutnya, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh